Seorang mantan lurah di Gresik di Jawa Timur menderita luka di bagian kepala dan telinga akibat diserang oleh perangkat desa. Ya, pelaku bersama dua temannya memukul korban menggunakan botol miras saat berada di lokasi hajatan pernikahan. Inilah video amatir yang merekam ketakutan warga saat dikejutkan dengan aksi pengeroyakan di rumah Ahmad Mujiono pemilik hajatan pernikahan. Minggu malam Selamat Suyanto, mantan lurah setempat menghadiri undangan hajatan pernikahan di Dusun Mando, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di tengah hajatan, seorang perangkat desa berusia 27 tahun yang tengah mabuk berat menyerang sang mantan lurah. Aksi perangkat desa memukul kepala korban dengan botol miras dibantu oleh dua rekannya. Usaha menjalani perawatan, korban Senin sore melapor ke Polsek Cerme. Hingga kini polisi belum bersedia memberi keterangan terkait perkembangan kasus ini. Sementara di Malang, Jawa Timur, aksi perundungan dialami seorang remaja putri yang tinggal di Panti Asuhan. Korban dipukuli delapan remaja yang selama ini menjadi teman bermain. Orang tua korban baru mengetahui peristiwa ini setelah diberitahu oleh salah satu teman korban. Kasus perundungan ini Senin sore kemudian dilaporkan ke Poresta Malang Kota. Pasca kejadian korban yang masih trauma tinggal di rumah keluarganya di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!